Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mencatat hingga Selasa, 14 Maret 2023, terdapat sebanyak 65.000 kendaraan yang telah terdaftar pada program subsidi tepat. Senior Supervisor Communication Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Haris Yanwans mengemukakan, penerapan QR Code untuk pembelian BBM subsidi mendapat dukungan positif elemen masyarakat. Dia menyebut, sejak penerapan full cycle program subsidi tepat di Bangka Belitung, konsumsi harian BBM jenis Pertalait wilayah Bangka Belitung mengalami penurunan sekitar 5% dibanding rata-rata harian normal, sedangkan konsumsi produk biosolar mengalami penurunan sekitar 4% dibanding rata-rata harian normal. Alhamdulillah penerapan QR Code masih berjalan lancar, pendaftaran juga masih terus bergulir, dan peningkatan pendaftarnya juga signifikan. Kami apresiasi masyarakat Provinsi Bangka Belitung, dan saat ini kita masih fokus sosialisasi pendaftarannya, kata Haris kepada bangkapos.com, Selasa, 14 Maret 2023. Bagi masyarakat yang belum memiliki QR Code, tetap berhak menerima BBM subsidi dengan batas kuota pengisian yang telah ditentukan, yakni 10 liter untuk pengguna biosolar dan 20 liter untuk pengguna Pertalait. Dia menuturkan, program subsidi tepat yang saat ini diterapkan, bertujuan agar penyaluran BBM berubsidi dapat lebih termonitor dan mencengah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan. Saat ini, seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung. Kami turut mengimbau kepada masyarakat untuk dapat segera mendaftarkan kendaraannya melalui website subsidi tepat, Mi Pertamina, ID. Bagi masyarakat yang kesulitan untuk mendaftar secara mandiri, kami meniagakan petugas di setiap SPBU agar bisa membantu tuturnya. Ada pun beberapa dokumen yang harus disiapkan bagi yang belum mendaftar QR Code. Seperti foto KTP, foto diri, foto STNK, tampak depan dan belakang, foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Masyarakat yang sudah mendaftarkan kendaraannya dan memiliki QR Code kemudian, akan dilayani pembelian BBM bersubsidi disesuai Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 541-1043-4-2019 dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 900-0637-4-2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.